selamat pagi mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumpokarno audio oke pada kesempatan kali ini saya akan belajar nyoder belajar nyoder SMPS ini SMPS kelas rumahan jadi mungkin besarnya hanya sekitar 5 sampai 7 ampere jadi untuk power-power rumahan sebagai pengganti trafo kalau ini memang keluar 5 ampere atau 7 ampere kita bisa banyak mengirit banyak mengirit dalam artian kalau kita beli trafo yang 5 ampere mungkin sekarang harganya sekitar 400an kalau SMPS ini harganya cuma 60.000 harga hasilnya 55 plus ongkos kirim jadi 60.000 sebagai informasi saya tidak jualan ini hanya saya mencoba untuk merakit atau menyoder jadi komponen dan PCB sudah siap seperti ini kita tinggal pasang pasang dan kita tinggal solder saja bisa dilihat ini belum disorder oke untuk power-power kelas rumahan yang bisa pakai TR final 2 set masih bisa jadi akan saya solder dulu nanti setelah itu akan saya tes oke langsung saja akan saya solder ya selamat ya ya selamat menikmati oke penyoderan sudah selesai ini hasil sederannya oke langsung aja akan kita tes nah disini sudah saya pasang kabel AC ini sementara aja ya kabel AC ke PLN dan nanti disini output utama kita tes apakah benar sesuai tulisan yang ada di trafo ini 60 lalu disini ada 15 volt CT dan yang ini 12 volt 012 oke langsung aja kita cek oke kabel AC saya masukkan disini ada lampu ya lampu indikator on ya nanti saya balik gini ada cahaya cahaya biru lampunya oke sudah saya masukkan nah itu lampunya sudah nyala ya lampu on oke dan saya tes ini untuk tegangan utamanya tadi ya tegangan utama 58 59 60 ya 60 oke 60 61 karena listriknya naik turun nah ini yang negatif 60 oke untuk yang positif tadi yang negatif ya ini yang positif 60 oke sama ya lalu ini untuk CT 15 CT 15 itu positifnya 14,5 untuk negatifnya sorry untuk negatifnya 14,5 sama ya lalu yang ini 012 kita cek 11 ya 12 ya 11,9 12 volt oke berarti SMPS ini sudah normal ya sesuai dengan tulisan yang ada di trafo ferit tadi oke untuk yang 12 volt akan saya coba menggunakan kipas ini kipas ya kipas DC 12 volt ukuran 12 x 12 oke akan saya tes ya akan saya solder dulu oke sudah saya solder untuk kipasnya akan saya tes kipas berfungsi dengan baik atau tidak kipas berputar normal ya berarti oke oke untuk pengetesan selanjutnya akan saya tes menggunakan driver nah ini sekarang sudah saya rakit sedemikian rupa dan akan saya tes menggunakan driver power NKRI NK1 ya jadi seperti ini perakitannya simple ya simple lebih ringan dibandingkan jika kita menggunakan trafo untuk tenaga kalau ampere nya sama ya sebanding ya cuman untuk efisiensi lebih efisien SMPS ya jadi ini ini untuk kabel yang tadi saya tes lalu ini kabel utama PSU utama ya seperti ini jadi langsung ke driver ya seperti ini langsung ke driver jadi kita tidak perlu lagi elko elko 4 set atau berapa set ya nah ini hanya untuk kelas rumahan ya jadi SMPS nya kecil untuk ampere kira-kira dia keluar 5 sampai 7 ampere mungkin ya untuk tegangan 60 volt DC kalau SMPS itu sudah volt DC ya jadi kita tidak perlu lagi buat kiprok atau dioda sama elko lagi jadi langsung masuk ke driver seperti ini ya oke lebih simple lebih ringan ya untuk lapangan ada tersendiri SMPS nya SMPS untuk kelas lapangan jadi ini hanya untuk kelas rumah oke sudah saya install seperti ini nah seperti biasa akan saya coba menggunakan HP HP ya disini ada kabel input HP akan saya masukkan oke disini ya oke selamat menikmati 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 ok